Ya Pemirsa, Penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah menghadiri acara pengukuhan pemangku adat serta pelantikan Ketua TPPKK dan Bunda Paut, Pembina Posyando, Desa Simpanglimo, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Murojambi. Penjabat Bupati Murojambi, Bahyuni Deliansyah didampingi oleh Ketua TPPKK Kabupaten Murojambi, Faradila Zahara Bahyuni, serta Forkopimda di lingkungan pemerintahan Kabupaten Murojambi. Menghadiri acara pengukuhan pemangku adat, pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan pelantikan Bunda Paut, serta pengukuhan Pembina Posyando di Desa Simpanglimo, Kabupaten Murojambi. Kehadiran Penjabat Bupati Murojambi, Bahyuni Deliansyah disambut hangat oleh Kepala Desa Terpilih dan Toko Masyarakat, serta Masyarakat Desa Simpanglimo, Kecamatan Jambi, Luar Kota, Kabupaten Murojambi. Kehadiran Bupati membuat masyarakat bahagia dan bangga, karena dalam kesibukannya sebagai PJ serta BPBD Provinsi Jambi, masih dapat menghadiri acara bersama masyarakat. Penjabat Bupati Murojambi, Bahyuni Deliansyah, mengucapkan selamat atas dikukukannya pemangku adat Desa Mekarjaya. Beliau berpesan kepada Ketua Tim Penggerak PKK terpilih, agar dapat menjaga dan menurunkan angka stunting, yang mana jumlah tersebut saat ini telah mengalami penurunan yang baik. Oleh karena itu, diharapkan juga agar TP PKK Desa Simpanglimo, yang baru saja telah dilantik, dapat bersinergi dengan pemerintahan setempat, supaya dapat mengatasi masalah di desa. Saya mengucapkan selamat kepada Datuk Jamel, dilantik sebagai seorang pengkulu, dan ibu sebagai seorang ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Simpanglimo. Dovia Putri Sanjaya, Jek TV, Pelaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.